Intro Hai guys, selamat datang di channel aku, Homero06 Baca novel yuk Dukung channel ini ya, dengan cara klik subscribe Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya Selamat membaca dan mendengarkan Alma, I love you, bab 6 Ketika Alma pergi ke kampus, Alma mencari tahu tentang Alma Dari ulang tahun dia, keinginan dia, dan semuanya Dibantu dengan sekretaris Fian, Alma dapat mengetahui dengan mudah semua tentang Alma Ternyata, seminggu lagi Alma akan berulang tahun Dan Alma mempunyai keinginan untuk membeli rumah peninggalan kedua orang tuanya untuk dijadikan pantiasuhan Sejak awal Alma masuk SMA, dia sering berhujung ke salah satu pantiasuhan disana Dan ternyata pantiasuhan itu akhir-akhir ini akan diambil oleh orang yang mempunyai tempat itu Alma bekerja keras, bukan hanya untuk melunasi hutang ayahnya saja Akan tetapi dia ingin menyumbangkan sedikit hasil kerja keras dia untuk membantu panti asuhan itu Al yang mengetahui hal itu sangat bangga akan calon istrinya dengan ketulusan hatinya Di tempat lain, Rena dan ibunya yang terbiasa hidup glamor pun kekurangan Karena gaya hidupnya, mereka tidak bekerja bagaimana mereka akan memenuhi gaya hidupnya yang glamor itu Pada suatu hari, ibu Rena ingin menjual peninggalan ayah Alma dan Fian mengetahui hal itu Fian melaporkan hal tersebut kepada tuannya Tuan, rumah peninggalan ayah Nona Alma akan dijual oleh ibu Nona, ujar Fian Alma pun pasti sedih ketika mendengar rumah semasa kecilnya bersama orang tersayangnya akan dijual Dan harus ditempati orang lain, ujar Al Iya tuan, begini saja tuan, kenapa kalau kita beli saja rumah itu untuk panti asuhan Dan itu juga keinginan Nona Alma Lagian Nona Alma tidak perlu bekerja lagi tuan untuk menyumbang ke panti asuhan itu, ujar Fian Ini bagus itu, dan aku akan melamar Alma di hari ulang tahunnya Dan melamarnya di tempat itu, dan disaksikan juga oleh seluruh penghuni panti, ujar Al Wah, saya pun tidak bisa membayangkan ekspresi Nona Alma tuan, ujar Fian Urus semuanya dan persiapkan, jangan sampai Alma tahu akan hal ini Dan tujuh hari lagi akan ada acara besar untuknya, ujar Al Baik tuan, saya akan menyiapkan semuanya dan akan mempersiapkan acara itu, ujar Fian Al tersenyum bahagia dan tidak sabar akan hal itu Fian pun berkunjung ke rumah Alma yang terdahulu Tok tok tok, iya, ujar Rena membukakan pintu Sekertaris tuan, Al ya, silahkan masuk, ujar ibu Rena Begini bu, saya dengar rumah ini akan anda jual Bagaimana kalau rumah ini saya beli Karena tuan saya ingin menjadikan rumah ini rumah asuh, ujar Fian Berhubung ibu Alma gila dengan harta Dan dia tahu yang akan membeli rumahnya adalah orang terkaya di kotanya Ibu Alma pun menjual rumah itu dengan harga yang sangat mahal Boleh, akan tetapi harganya sangat mahal Ujar ibu Alma Tidak masalah bu, ini cek Ibu bisa tulis saja nominal yang ibu inginkan di cek itu Ujar Fian Ibu Alma langsung menuliskan angka yang sangat-sangat tidak masuk akal akan rumah itu Karena harga rumah itu tiga kali lipat dari harga yang mereka pasang di internet Akan tetapi, Fian telah ditugaskan untuk berhasil membeli rumah itu Berapapun harganya Hanya untuk mencapai keinginan Alma Dan rumah itu resmi dibeli oleh Al Ibu Alma pun sangat senang Karena dia bisa menjual rumah itu dengan harga yang sangat fantastis Bu, calon suami Alma kaya sekali ya bu Ujar Rena Emang kamu mau? Kalau mau silahkan Ujar ibu Alma Enggak lah bu Mana mungkin aku menikah dengan tenir tua itu Masih banyak kok cowok tampen yang tak kalah kaya dari calon suami Alma itu Ujar Rena Kamu harus cari yang kaya Kalau bisa yang lebih kaya dari calon si Alma Kalau kamu kaya Kamu bisa membeli apapun yang kamu mau Ujar ibu Rena Pasti dong bu Ibu tau sendiri kan Kalau anak ibu sangatlah cantik Dan aku hobi belanja barang-barang branded Ya kan bu Harus cari cowok yang super duper kaya dong bu Ujar Rena Gak kaya si Alma Yang harus menikah dengan bandot tua itu Hahaha Ujar Rena dan ibunya yang mengeji Alma Vian pergi menuju panti asuhan Dan bertemu dengan ibu panti Permisi bu Saya Vian Dan saya kemari Untuk memberikan kabar bahagia untuk kita semua Saya dengar-dengar Panti ini akan diambil pemilik tanah ya bu Ujar Vian Iya benar tuan Dan saya tidak tahu harus pindah kemana Kasian anak-anak Harus saya bawa kemana mereka Ujar ibu panti asuhan itu Apa ibu mengenal nona Alma? Tanya Vian Iya saya sangat mengenalnya Dia gadis yang cantik dan sangat baik hati Dia sering datang kemari Untuk memberikan sumbangan dan makanan Dan juga mengajar anak-anak disini belajar bersamanya Ujar ibu panti Nah saya kemari Atas perintah bos saya Yaitu calon suami nona Alma Kami telah menemukan rumah Dan tempat untuk kalian pindah Dan rumah itu akan dijadikan Panti asuhan Jadi ibu tidak perlu khawatir Diusir oleh sang pemilik tanah Karena sang pemilik tanah Itu adalah Nona Alma Ujar Vian Benarkah tuan? Pasti anak-anak kami sangat senang Bisa tetap bersama Ujar ibu panti itu Iya bu Jadi kita bisa pindah besok Dan saya juga minta tolong Bantuan ibu dan anak-anak Karena tuan saya Ingin melamar nona Alma disana Ujar Vian Iya tuan Kami dengan senang hati Akan membantu nona Ujar ibu panti Ya sudah bu Saya izin pamit dulu Dan besok Saya akan kesini lagi Untuk membawa anak-anak Kepanti yang baru Ujar Vian Vian pun kembali Ke perusahaan Dan melaporkan Semua kegiatannya Kepada al Siang harinya Al pergi ke toko perhiasan Guna ingin membeli cincin Untuk acara pertunangan mereka Apakah Alma akan menerima cintaku Atau tidak ya Ujar al Pasti mau tuan Dia kan mau hutang ayahnya cepat lunas Maka mau tidak mau Nona harus menjadi istri anda Ujar Vian Oh iya Vian Tentang panti asuhan itu Ujar al Tenang tuan Panti asuhan itu Sudah saya urus Dan besok Saya akan kesana lagi Untuk memastikan Anak-anak itu Sudah pindah ke panti yang baru Ujar Vian Tapi Kamar di rumah itu kan sedikit Ujar al Tenang tuan Setelah anda resmi melamar Nona Rumah itu akan saya jadikan Panti asuhan Sesuai harapan Nona Alma Dan saya juga sudah berbicara Mengenai nama panti asuhan itu Dan ibu panti setuju Dengan nama baru Panti itu Ujar Vian Memangnya apa nama panti itu Tanya al Awalnya panti itu adalah panti asuhan harapan Dan sekarang akan diganti Panti asuhan al-Maihera Sesuai nama Nona Alma tuan Panti asuhan al-Maihera Bagus juga Ujar al Iya tuan Nama Nona Alma memang bagus Dan sedikit-sedikit rumah itu akan diperbesar menjadi panti asuhan yang sebenarnya Ujar Vian Bagus Lakukan apa saja yang diinginkan calon istriku Ujar al Baik tuan Akan saya lakukan semampu saya Moga hasilnya bagus Ujar Vian Al pun berkeliling ke toko-toko perhiasan Guna membeli cincin berlian untuk Alma nanti Vian Kira-kira ini bagus tidak Tanya al Yang namanya berlian pasti bagus tuan Tuan beli saja yang tuan suka Kalau nanti Nona Alma kurang suka sama bentuknya Ya tuan ajak Nona sendiri untuk memilihnya Ujar Vian Bener juga kamu Aku gak pernah memilihkan apapun untuk perempuan Pasti perempuan itu yang memilih sendiri Ujar al Selalu milih berlian tuan Ujar Vian Iya mantan aku hanya menginginkan hartaku saja Dan kamu tahu itu kan Ujar al Iya tuan saya tahu Maaf tuan sudah mengingatkan anda tentang masa lalu anda Ujar Vian Tidak masalah yang terpenting Masa depan aku adalah Alma Ujar al tersenyum Dan al pun memilih berlian dengan gaya simpel tapi mewah Aku ingin mencintaimu lebih banyak dari debat Lebih banyak dari sabar dan lebih lama dari selamanya Mencintaimu serupa air laut Pasang surut pasti ada Namun rasa air laut tidak akan berubah Bersambung Bersambung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!